Halo guys, welcome to my channel Ferdi Ristiawan, seneng banget hari ini Ferdi bisa buat video lagi buat kalian semuanya dan hari ini Ferdi mau review salah satu sunscreen terbaru dari Pixi penasaran? tonton video ini sampai habis alright, sebelum kalian tonton video ini, jangan lupa untuk subscribe youtube channel Ferdi Ristiawan thank you, oke guys, akhir-akhir ini Pixi baru aja mengeluarkan produk terbarunya yaitu sunscreen dengan SPF 32 PA++ dan Ferdi bener-bener excited banget untuk coba dan kemarin Ferdi udah coba 2 minggu dan bener-bener bagus banget pokoknya kalian wajib banget tonton video ini sampai habis oke, dan seperti biasa kita akan mulai dari kemasan boxnya terlebih dahulu dan untuk kemasan box seperti ini warna hijau terus disini depannya sudah ada tulisan Sunseal Daily Moisturizer terus di bawahnya juga sudah ada tulisan Polishing Off Kiwi Extract Plus Vitamin E SPF 32 PA++++ Polustop terus juga di pinggirnya sudah ada expired date-nya sampai Agustus 2024 terus di belakangnya sudah ada manfaatnya dan netonya ini 20 gram dan disini dituliskan bahwa Sunseal Daily Moisturizer pelambab harian dengan SPF 32 dan PA++++ untuk melindungi kulit dari sinar matahari dan partikel-partikel polusi seperti debu, asap, dan juga kotoran teksturnya ringan, tidak lengket, cepat meresap, dan sesuai untuk semua jenis kulit diperkaya dengan 3 kandungan utama yaitu ada Natural Vita Complex dari Extract Kiwi Vitamin E dan juga Fruit Vitamin B5 mengandung antioksidan membantu menutrisi dan menjaga kelembaban kulit agar tetap cerah dan juga glowing terus juga ada SPF 32 dan PA++++ untuk melindungi kulit dari pengaruh buruk sinar matahari, UVA, dan juga UVB terus juga ada Polustop diketahui dapat melindungi kulit dari partikel-partikel polusi seperti debu, asap, dan juga kotoran itu adalah manfaat serta kandungan utama yang terdapat dalam sunscreen fixing dan untuk produk sendiri adalah seperti ini jadi untuk sunscreen fixing ini tuh berbentuk tubuh gitu berbenar ke semacam kecil gitu jadi ini praktis banget untuk dibawa kemana-mana tidak memakan tempat yang banyak dan untuk tulisannya sama dengan di boxnya juga sama percis dan langsung aja kita mulai dari wangi dan juga teksturnya nah untuk wanginya itu segar banget jadi semacam kayak ada wangi buah-buahan mungkin ini adalah wangi kiwinya itu sendiri jadi bener-bener segar banget sama sekali tidak mengganggu hidung kita terus untuk teksturnya sendiri ini tuh krim gitu kayak kental berwarna putih gitu dan pastinya ini tuh bener-bener mudah meresap di wajah kita dari sini Fedy akan aplikasikan juga kalian jangan lupa kalau misalkan pakai sunscreen itu bisa dua ruas jari atau enggak segede koin nah setelah itu kita aplikasikan di wajah ini tuh bener-bener kayak semacam apa ya ada efek menenangkannya gitu terus enggak berat juga bener-bener ringan banget di wajah dan ini tuh ada efek tool up-nya juga tapi sama sekali enggak bikin kulit wajah kita tuh jadi putih atau enggak menimbulkan efek white case itu sama sekali enggak nah kalau misalkan kalian pakai sunscreen itu pastikan sunscreennya tuh bener-bener perata di wajah kalian oke dan ini adalah wajah Ferdie setelah Ferdie pakai sunscreen dari Pixie bener-bener lembab banget terus juga sama sekali enggak lengket dan tidak meninggalkan white case sama sekali walaupun ini ada tune up-nya jadi sedikit agak mencerahkan tapi sama sekali enggak buat kulit wajah itu jadi abu-abu jadi putih banget gitu loh jadi bener-bener aman banget dan natural look pokoknya kalian wajib banget coba sunscreen ini nah buat kalian yang susah banget cari sunscreen yang cocok coba kalian pakai sunscreen dari Pixie ini karena ini tuh bener-bener enggak bikin kulit jadi berminyak ataupun kusam terus juga itu ada semacam efek tune up-nya juga jadi dapat mencerahkan wajah tanpa membuat wajah terlihat jadi abu dan sama sekali tidak ada white case di wajah kita jadi bener-bener aman banget dan natural look terus selain itu juga aku suka sunscreen ini tuh karena wanginya tuh bener-bener seger banget jadi kemungkinan aku pakai ini tuh bisa untuk mereleksasikan apa ya wajah aku dan bener-bener ada efek calmingnya juga jadi menenangkan banget dan bener-bener ringan banget di wajah jadi buat kalian yang takut pakai sunscreen gara-gara bikin wajah jadi berminyak ataupun jadi bikin wajah jadi kusam kalau misalkan kalian pakai sunscreen dari Pixie ini itu bener-bener bikin wajah tuh jadi lembut banget juga dapat mencerahkan wajah tanpa meninggalkan efek white case jadi kalian tuh bakal aman banget dan kalau misalkan kalian tambahin bedak tabur ini looknya tuh bener-bener bikin seger banget nah pokoknya kalian wajib banget coba sunscreen ini nah untuk harganya sendiri ini tuh Rp32.000 kalian bisa dapetin dengan neto 20 gram buat aku sih ini lumayan worth it karena ini tuh bener-bener kayak banyak gitu 20 gram gitu isinya dan harganya kurang lebih di Rp32.000 terus juga ini tuh nggak bikin kulit jadi berminyak ataupun kusam jadi kalau misalkan kalian males pakai pelembab kalian bisa langsung pakai sunscreen ini aja kenapa? karena ini tuh bisa melembabkan wajah plus juga bisa mencerahkan wajah dan juga melindungi kulit wajah kalian dari sinar matahari UVA dan juga UVB so buat kalian, buat teman-teman nih yang lagi cari sunscreen yang murah, yang terjangkau kualitasnya bagus, melembabkan, juga mencerahkan kalian wajib banget coba sunscreen dari Pixie ini ini aku sama sekali nggak di-endorse ya bisa di-endorse kan banyak gitu kan ini aku beli di Shopee sengaja aku penasaran banget karena aku udah cocok pakai toner anti-aknenya juga untuk facial wash yang anti-aknenya dan sekarang Pixie ngori sunscreen yang bener-bener bikin aku suka banget wanginya seger banget melembabkan wajah dan juga mencerahkan wajah aku plus melindungi wajah aku dari sinar matahari karena ada kandungan SPF 32 PA++ nah buat teman-teman semua yang bingung kapan harus pakai sunscreen kalian wajib pakai sunscreen dari pagi sampai sore hari ketika ada matahari kalau misalkan untuk malam hari kalian nggak usah pakai sunscreen karena kan tidak ada matahari jadi kalian cukup pakai sunscreen itu dari pagi sampai sore hari penggunaannya bisa dua ruas jari atau nggak bisa segede koin jadi sesuaikan dengan kebutuhan wajah kalian karena berbeda-beda juga kan kalau misalkan kalian ngerasa aduh kayaknya dua ruas jari kebanyakan nih kalian bisa pakai ini ke leher juga supaya meratakan juga ataupun kalau misalkan kalian maras dua jari kalian bisa segede koin juga pokoknya pakai sunscreen itu semaksimal mungkin jangan sayang sama sunscreen supaya kulit wajah kalian itu terlindungi dari peparan sinar matahari buat kalian yang pengen beli sunscreen ini kalian tinggal cek aja di description box di bawah ini karena aku udah cantumin link Shopee-nya dan pasti kalau misalkan kalian udah nyoba kalian bakal terkejut banget dengan hasilnya karena emang sebagus itu dan buat teman-teman lagi cari sunscreen yang bingung banget mau pakai sunscreen apa ini adalah jawabannya sunscreen dari Pixie DSF32 PA++++ dengan harga terjangkau dapat melebaptan wajah mencerahkan wajah dan juga melindungi wajah dari peparan sinar matahari UVA dan juga UVB jadi kalian usah bingung ini halnya terjangkau banget bagus juga pokoknya ini Fedy dokumendasiin untuk semua jenis kulit kulit normal, kering berminyak kalian bisa gunakan sunscreen ini oke guys paling itu aja untuk review sunscreen Pixie hari ini semoga reviewnya membantu kalian semuanya yang sedang mencari sunscreen yang cocok untuk wajah kalian kalau sekalian kalian suka sama videonya jangan lupa untuk di like videonya jangan lupa juga untuk komentar di bawah kira-kira Ferdie harus mencari video apa lagi dan please jangan lupa untuk subscribe youtube channel Ferdie Ristiawan oke Ferdie pamit thank you bye